Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Xiao Yuan berpikir jika dirinya cerita masa lalu, bukankah akan ketahuan dan merasa harus menyingkirkannya dan langsung berlari menghindarinya. Namun walaupun Xiao Yuan bersembunyi, Kilian selalu menemukannya. Xiao Yuan berhenti di toilet umum dan masuk ke dalam dan berpikir Kilian tidak akan mengikutinya. Di saat mau masuk ke toilet, Xiao Yuan melihat celah jendela yang mungkin bisa dilewatinya. Merasa Xiao Yuan sudah lama di toilet, Kilian bertanya pada seorang wanita yang baru keluar dari toilet kalau temannya ada di dalam dan menyuruh melihatnya. Namun dia memberitahu di dalam tidak ada orang, tapi ada seorang gadis yang pergi dari jendela. Saat malam, Xiao Yuan merasa lapar dan melihat-lihat makanan di sepanjang kaki lima. Kemudian dia menemukan warung lengkap dengan harganya, Xiao Yuan menyuruh pemilik warung membersihkan mejanya. Mendengar itu pemilik warung menyuruh menunggu sebentar dan memilih makanannya. Setelah melihat harganya, Xiao Yuan hanya memesan dua atau tiga porsi nasi dan membuat pemilik warung terkejut karena ingin makan tanpa lauk. Xiao Yuan membersihkan meja yang kotor dengan tisu di sana dan membuat pemilik warung memarahinya karena tisu itu juga dibeli dengan uang. Sementara Kilian sedang menelpon seseorang dan memberitahu kalau ponsel kuno itu tidak berbunyi selama bertahun-tahun. Namun tiba-tiba ada notifikasi memberikan titik koordinat dan mengaku dirinya tidak akan menyerah. Melihat Xiao Yuan sedang makan di sana, dia juga menyuruh menyelidiki hal apa yang dihadapi Jiang Xiao Yuan di Chongqing. Karena dia sekarang berpura-pura tidak mengenalinya dan temperamennya masih saja buruk seperti dulu. Xiao Yuan sekarang langsung berpikir kalau kelaparan begitu menyiksanya dan bahkan semangkup nasi putih begitu enak. Jika ayahnya ada di sini mana mungkin dirinya akan kelaparan. Xiao Yuan bingung dirinya harus bagaimana dan harus mengandalkan diri sendiri. Saat pulang Xiao Yuan berpikir harus mencari pekerjaan secepat mungkin karena harus mengandalkan diri sendiri. Jadi harus bisa mendapatkan uang, kalau tidak dirinya tidak akan bisa makan besok. Tiba-tiba ada dua orang mengendarai motor mengambil tas Xiao Yuan, namun Xiao Yuan enggan melepaskannya. Melihat itu Kilian ingin menolongnya, melihat ada seseorang yang ingin menolongnya. Kedua penjambret itu melepaskan tasnya dan membuat Xiao Yuan terjatuh. Kedua penjambret itu berlari karena kebetulan di depan ada polisi yang menghadangnya dan membuat Kilian menghentikannya. Xiao Yuan yang melihat Kilian bertanya kenapa terus-menerus mengikutinya dan berpikir Kilian senang melihat dirinya menyedihkan. Kilian memberikannya uang dan membuat Xiao Yuan mengira dia mengasihaninya. Kilian memberitahu kalau sekarang jam 10 malam jadi menyuruhnya mencari tempat tinggal karena banyak penjahat dengan memasukkan uangnya ke sakunya. Xiao Yuan langsung melempar uangnya dan bertanya apa dirinya sedang mengasihaninya. Mendengar itu Kilian memberitahu apakah merasa dirinya kasihan. Xiao Yuan merasa baru pertama kali bertemu hari ini. Jadi apa hubungannya dengan Kilian jika dirinya kasihan? Kilian yang sudah tidak tahan memberitahu kalau merasa sudah sampai seperti ini, tapi masih berpura-pura tidak mengenalnya, Kilian menyuruhnya memikirkan baik-baik karena tanpa bantuannya, bagaimana dirinya melewati malam ini dan langsung meninggalkannya. Dengan sangat terpaksa Xiao Yuan mengambil kembali uang yang dilemparnya untuk bertahan hidup. Kilian membantu memilihkan hotel untuknya dan saat Kilian mau pergi, Xiao Yuan bertanya bagaimana dirinya membayar utangnya. Kilian mengaku itu tidak perlu, tapi Xiao Yuan bersikeras ingin membayarnya karena tidak mau berhutang budi. Mendengar itu Kilian menyuruh menelepon nomor ayahnya. Xiao Yuan langsung bertanya harga kamar yang paling murah ke resepsionis. Dia memberitahu kalau kamar paling murah adalah kamar standar dan harganya 200 yuan untuk semalam dan dirinya harus check out sebelum jam 12 siang besok. Xiao Yuan bertanya apa itu termasuk sarapan, resepsionis menjelaskan kalau sarapan lain harga, karena 1 orang 10 yuan. Mendengar itu Xiao Yuan berpikir setelah bangun, dirinya akan kelaparan lagi. Xiao Yuan beranggapan Kilian juga pelit karena kalau ingin memberi uang seharusnya memberi 100 yuan lagi. Resepsionis yang melihat Xiao Yuan diam bertanya apa jadi menginap di sini. Xiao Yuan bertanya apa ada lowongan di hotel ini dan resepsionis itu memberi tahunya tidak ada. Saat memberikan uangnya, Xiao Yuan melihat lowongan pekerjaan untuk pengurus warnet, dan terlebih lagi mendapat makan dan tempat tinggal. Xiao Yuan bertanya pengumuman lowongan yang terpampang di mejanya, melihat itu dia menjelaskan kalau itu lowongan warnet yang terletak di belakang hotel yang ditaruh di sini. Dia memberi tahu kalau hotel ini adalah hotel termurah di sepanjang jalan ini dan menanyakan apa dirinya jadi menginap, Xiao Yuan mengurungkannya dan pergi dari sana. Resepsionis itu ternyata teman Kilian dan langsung menghubungi Kilian dengan memberi tahu kalau dia sudah pergi karena tidak mau menginap di sini. Mendengar itu Kilian bertanya kenapa tidak mau menginap, dia memberi tahu karena harga inapnya tidak termasuk sarapan. Resepsionis itu beralasan bukankah dirinya yang bilang jangan sampai terungkap dan berpura-pura bahwa dia adalah pelanggan biasa dan menurutnya pelanggan biasa tidak mendapat sarapan. Mendengar itu Kilian bertanya ada di mana dia sekarang, dia memberi tahu sudah pergi dan mungkin akan mencoba melamar di warnet. Xiao Yuan sudah tiba di sana, namun sudah banyak wanita yang mengantri dengan berpakaian cosplay. Dan saat Xiao Yuan bertanya ke salah satu pelamar di sana, dia terkejut karena Xiao Yuan akan wawancara dengan pakaian seperti itu. Saat temannya bertemu dengan Kilian, dia bertanya apa sudah ketemu, Kilian beranggapan dirinya bilang melamar kerja di sini, tapi bosnya bilang tidak ada yang datang. Mendengar itu temannya berasumsi kalau dia salah tempat dan membuat Kilian menyuruh berpencar mencarinya. Xiao Yuan sudah bersiap wawancara dan bos di sana menyuruh menunjukkan apa bakatnya. Mendengar itu Xiao Yuan merasa dirinya bisa semuanya dan bos di sana menyuruhnya bernyanyi. Namun di saat Xiao Yuan bernyanyi dengan berteriak, membuat bos itu kupingnya kesakitan dan menyuruhnya berhenti. Namun setelah melihat wajahnya, bos itu tertarik dan beranggapan seperti anak patuh dan menyuruhnya menari lebih seksi. Xiao Yuan yang tidak tahu maksudnya membuat bos itu mencontohkannya. Setelah memperagakannya bos itu menerimanya karena menurutnya yang terpenting adalah cantik, jadi dia menyuruh untuk datang dan bekerja besok, dia mengingatkan untuk memakai pakaian yang seksi. Xiao Yuan bertanya kenapa pengurus warnet harus berpakaian seksi, mendengar itu dia terkejut kalau dirinya melamar sebagai pengurus warnet dan menyuruh melihat tanda di pintu kalau mereka sedang mencari pembawa acara siaran langsung selebriti internet. Terpaksa Xiao Yuan ingin mencobanya. Bos itu langsung melakukan percobaan dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi besok, jika bisa bertahan maka dirinya akan diterima secara resmi. Xiao Yuan bertanya berapa gajinya, saat bos itu memberitahu 1.500 yuan sebulan, Xiao Yuan merasa gajinya bahkan ada di bawah UMK, mendengar itu bos itu menyuruh mencari ke tempat lain. Xiao Yuan bertanya lagi apa mendapat tempat tinggal dan makan, bos itu memberitahu mendapat 3 bungkus mie sehari, mendengar itu Xiao Yuan terkejut karena disuruh makan mie instan sepanjang hari. Bos itu mendekatinya jika ingin meningkatkan standar makanannya, bisa datang ke rumahnya, namun Xiao Yuan menghentikan tubuhnya dengan telunjuknya. Bos itu menyuruh jangan mengambil uang di mesin kasir, karena ada CCTV yang mengawasinya dan dirinya bisa melihatnya. Kemudian ada pelanggan yang menyuruh membersihkan mejanya dan memesan bir, mendengar itu bos itu menyuruh Xiao Yuan bergerak dengan memberi kode. Saat Xiao Yuan ingin membersihkannya, dia malah menjatuhkannya dan membuat pelanggan di sana marah. Bosnya langsung meminta maaf dan memberitahu kalau dia karyawan baru. Bos itu berpikir kalau bukan karena dirinya cantik, dirinya tidak akan mempekerjakannya. Kemudian bos itu meminta kartu identitasnya, Xiao Yuan bertanya untuk apa meminta kartu identitasnya, bos itu menjelaskan jika suatu hari dirinya mengambil uang di kasir, bos itu harus mencari siapa, mendengar itu Xiao Yuan memberikan kartu identitasnya. Xiao Yuan bertanya apa memiliki pengisi daya ponsel dengan menunjukkan ponselnya padanya, melihat ponselnya itu, bosnya tertawa karena ponselnya kuno dan menurutnya selain untuk mengirim pesan dan menelpon, bahkan tidak bisa terhubung ke internet dan ingin membuangnya, namun Xiao Yuan langsung mengambilnya kembali. Saat Xiao Yuan makan pop mi, tiba-tiba temannya dari dunianya memanggilnya dengan membawa makanan dan membuatnya terkejut. Xiao Yuan bertanya kenapa dirinya bisa ada di sini, temannya memberitahu melakukan perjalanan waktu seperti dirinya, mendengar itu Xiao Yuan beranggapan dirinya pasti tahu caranya kembali, temannya memberitahu tentu saja dan akan mengajaknya kembali setelah makan, dia juga akan mengajaknya bersenang-senang dan membuatnya menangis. Namun ternyata itu hanya mimpi belaka karena bosnya membangunkannya yang sedang ketiduran karena hanya mendapatkan uang sebanyak ini. Bosnya mengeluh karena dirinya harus membiayai begitu banyak perangkat, bosnya memberitahu merekrutnya karena dirinya cantik, jadi harus menyambut tamu, mengajak mereka buat kartu keanggotaan dan juga harus bertingkah manis. Xiao Yuan bertanya harus tinggal di mana, bosnya menyuruhnya tinggal di gudang belakang dan membuat Xiao Yuan melihatnya, merasa Xiao Yuan tidak mau, bosnya menawarkan tidur di rumahnya. Saat berada di gudang, Xiao Yuan berpikir ponsel yang diberikan asisten Su tidak bisa dinyalakan dan berasumsi jika bisa menyalakannya, baru bisa terhubung ke dunianya dan bisa menghubungi ayahnya. Sementara itu Kilian yang terus mencari ke semua warnet belum menemukannya, mendengar itu temannya mengira dia masuk ke warnet ilegal. Xiao Yuan keluar mencari makanan, dia bertanya ke pemilik pangsit harga seporsinya, dan saat dia tahu harganya 5 yuan, Xiao Yuan langsung membelinya. Kemudian Xiao Yuan pergi ke konter untuk mencari pengisi daya ponselnya, walaupun harganya 50 yuan, Xiao Yuan terpaksa membelinya karena menurutnya hanya ponsel ini yang melakukan perjalanan waktu dengannya, dirinya yakin bisa menghubungi dunia aslinya melalui ponsel ini. Xiao Yuan mengaku sudah keluar lama dan rindu rumah. Xiao Yuan mencoba beberapa kali menghubungi nomor ayahnya namun tidak tersambung, kemudian ada pesan dari nomor tidak dikenal dan bertanya apa dirinya anaknya, dan di saat Xiao Yuan mengangkat teleponnya, dia mengaku tetangganya dan memberitahu tiba-tiba ayahnya struk dan biaya operasinya 100 ribu yuan dan menyuruhnya mencari cara untuk mentransfernya kepadanya. Sudah tahu kalau dirinya ingin ditipu, Xiao Yuan terlihat kesal dengan membuang ponselnya ke tempat sampah, namun tiba-tiba ponselnya berdering lagi dan membuatnya mengambil ponselnya kembali. Saat mengangkatnya, ternyata yang menelpon adalah Xiao Yuan dan membuatnya terdiam. Akhirnya mereka bertemu di jalan, saat Xiao Yuan menghindarinya, Kilian mengejarnya dan memegang tangannya bertanya pergi kemana semalam, Xiao Yuan menyuruh melepaskannya dan membuat Kilian menariknya kembali. Xiao Yuan merasa Kilian sudah gila karena apa hubungannya dengannya dirinya mau pergi kemana, Xiao Yuan mengaku tidak akan kabur dari hutang karena sudah mendapatkan pekerjaan. Kilian memberitahu tidak bertemu selama 6 tahun, apakah sudah benar-benar melupakannya begitu saja, mendengar itu Xiao Yuan merasa memang tidak mengenalnya dan orang yang ingin dicarinya juga bukan Kilian. Kilian mengaku kalau persahabatannya sudah bertahun-tahun, jadi bertanya hal apa yang bisa dirinya bantu untuknya, mendengar itu Xiao Yuan memberitahu kalau dirinya tidak bisa membantunya, begitu pun juga semua orang tidak bisa membantunya, jadi menyuruhnya jangan mengikutinya lagi. Kilian mengikutinya sampai ke tempat pekerjaannya dan menurutnya dengan kondisinya seperti ini, dirinya bagaimana bisa tenang untuk lanjut mencari keberadaan Su Jingyang. Sementara itu Xiao Yuan melanjutkan bekerja dan hanya makan pangsit berkali-kali untuk menghemat uangnya, jiwa anak kos mulai tumbuh dalam dirinya. Xiao Yuan menangis dan kemudian berbicara dengan seekor anjing, dirinya tidak percaya dirinya sampai ke tahap tidak punya tempat tinggal, apakah dirinya bisa kembali. Kilian yang melihatnya dari belakang langsung menelepon temannya apa di tempatnya kekurangan orang. Saat Xiao Yuan melayani pelanggan warnet di sana, dia digoda salah seorang pria di sana dan membuatnya risih karena dia menyentuhnya, merasa kesal, dia memukulnya dengan buku dan melarangnya menyentuhnya lagi. Kejadian itu membuat bosnya marah dengannya dan mengancamnya jika lain kali terjadi masalah di dalam toko, tidak boleh lapor polisi. Saat Xiao Yuan ingin tahu alasannya, bosnya menyuruhnya datang untuk menjaga toko, bukan untuk mencari masalah, jadi menyuruh bekerja jika ingin bekerja atau pergi kalau tidak mau. Mendengar itu Xiao Yuan mengaku juga tidak mau bekerja di tempat lusuh seperti ini dan meminta gajinya, maka dirinya akan pergi. Bosnya beranggapan kalau dirinya belum satu bulan bekerja, jadi tidak ada, Xiao Yuan langsung mengancamnya dengan mengatakan apa dirinya ada izin usaha, apakah sudah memblokir situs ilegal, apakah mengizinkan anak dibawa umur masuk warnet sesuai dengan aturan hukum. Mendengar itu bosnya bertanya apa mengerti aturan hukum. Xiao Yuan memberitahu meskipun dirinya mati kelaparan hari ini, dirinya tidak ingin pekerjaan ini lagi, jadi jika tidak ingin dirinya melaporkannya, menyuruhnya memberikan gajinya sekarang juga. Setelah mendapatkan gajinya, Xiao Yuan langsung menelpon Kilian ingin membayar utangnya padanya. Kilian menyuruh Xiao Yuan datang ke tempat yang sudah dijanjikan, namun saat dia sudah di sana dan mengetuk pintunya, Kilian tidak kunjung-kunjung dan membuat Xiao Yuan menendang pintunya hingga terbuka. Kemudian Xiao Yuan masuk ke dalam untuk menunggu Kilian sambil makan bakpao, tiba-tiba ada beberapa orang pria juga masuk ke sana dan bertanya apa ini rumahnya, Xiao Yuan menyangkalnya karena sedang menunggu seseorang di sini, namun pria itu tidak percaya dan bertanya di mana Kilian. Kemudian Kilian datang mengendarai motor dan mereka menghampirinya, mereka mengaku Kilian sudah mencelakai bosnya hingga begitu mengenaskan, jika tidak memberinya pelajaran, Kilian tidak akan tahu siapa dirinya dengan mengeluarkan pisau dan menyerangnya. Setelah Kilian meringkus satu persatu, Kilian menyuruhnya pergi. Xiao Yuan yang melihat itu merasa ketakutan dan ingin pergi, namun Kilian memegangnya bertanya bukankah ingin mengembalikan uang. Xiao Yuan memberikan uang 200 yuan-nya ke tangannya. Melihat itu Kilian beranggapan Xiao Yuan takut padanya dan merasa dirinya sama dengan preman tadi. Kilian mengaku sekarang berinvestasi pada usaha kecil, biasanya juga fokus pada sosial medianya sendiri. Ada seorang pengembang yang menunggak gaji karyawannya, terakhir dirinya melaporkannya. Kilian memberitahu kalau orang-orang tadi merupakan sewaan pengembang itu hanya untuk menakutinya. Kemudian Kilian menyuruhnya ikut dengannya untuk masuk dan duduk. Melihat ada bekas sepatu putih di pintu, Kilian melihat sepatu Xiao Yuan dan membuat Xiao Yuan berdali dirinya tidak sengaja melakukannya. Kilian menyuruhnya duduk dan memberitahu kalau mendengar dari temannya kalau sisa biaya Kak Zhang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, jadi menyuruhnya jangan mencemaskannya. Xiao Yuan yang melihat Kilian memegang pisau merasa ketakutan dan berpikir kenapa dirinya ikut masuk dengannya karena sudah mengembalikan uangnya, jadi seharusnya tidak boleh berdiam di sini lagi. Xiao Yuan memberitahunya kalau sudah mengembalikan uangnya dan berpamitan pergi, namun Kilian bertanya apa dirinya makan nasi kari. Xiao Yuan dengan lahap memakannya, bahkan dia nambah lagi dan membuat Kilian melihatnya. Xiao Yuan beranggapan kalau orang ini tidak semenakutkan yang dipikirkannya, mungkin teman sekampung, makanya dia begitu ramah padanya. Di saat Xiao Yuan melihat-lihat sekeliling dan menemukan banyak foto mayat, Xiao Yuan terkejut dan sedikit ketakutan, menurutnya jika tidak segera kabur dari sini, maka riwayatnya akan tamat dan Xiao Yuan kabur dari sana. Namun Kilian menghentikannya dan bertanya dirinya mau kemana, Xiao Yuan beranggapan kalau dirinya bertemu secara tidak sengaja dan berterima kasih karena membantunya dan berpamitan dengannya, namun Kilian langsung memegang tangannya dan membuat Xiao Yuan berteriak minta tolong karena ada yang melecehkannya. Kilian menyuruhnya untuk tutup suara dan mengancamnya jika tidak ingin mati untuk ikut dengannya tanpa bersuara. Kilian mengajaknya naik motor pergi ke suatu tempat. Ternyata Kilian mengajak ke salon milik temannya yang bernama Chen Fangzou, Kilian memberitahu menyerahkan semuanya kepadanya dan langsung pergi. Fangzou mengaku kalau Kilian sudah menceritakan semuanya padanya dan tahu Xiao Yuan ingin mencari pekerjaan, Fangzou memberitahu kalau salonnya kekurangan tenaga, fasilitasnya di sini sangat baik. Ternyata Fangzou juga teman Xiao Yuan di dunia ini dan saat Xiao Yuan bertanya apa benar-benar mengenal dirinya, Fangzou terkejut karena sudah bertahun-tahun tinggal di kota besar sudah tidak mengenalnya lagi. Fangzou beranggapan apa karena dirinya berubah menjadi tampan dan elegan. Mendengar itu Xiao Yuan tersenyum. Fangzou merasa kalau Xiao Yuan adalah teman lama di sekolahnya, sekarang dirinya dalam kesulitan, jadi sudah sepatutnya dirinya membantunya sedikit dan langsung mengajaknya berkeliling. Fangzou menjelaskan kalau ini balai utamanya yang gaya bangunannya seperti Eropa, setelah menerima tamu di balai utama langsung diarahkan ke bagian cuci rambut. Fangzou langsung mengajak Xiao Yuan ke bagian cuci rambut, setiap hari akan ada delapan penata rambut. Fangzou juga memberitahu salonnya menggabungkan cuci, potong, mengeringkan, catok, chat menjadi kesatuan, salon gabungan yang berkelas atas. Fangzou memberitahu jika ingin tetap di sini, dirinya harus belajar dari awal, tentu saja gaji awalnya tentu tidak akan terlalu tinggi dengan minimumnya 2.000 Yuan, namun Fangzou memberitahu setiap minggunya akan ada ujian skala kecil, setiap akhir bulan akan ada ujian skala besar, gajinya juga akan ikut naik. Fangzou merayunya selain gaji minimum, masih ada bonus performa, dan gajinya bisa mencapai 7.000 sampai 8.000 Yuan sebulan dalam satu tahun kemudian, jika berusaha lebih giat dan rajin. Fangzou beranggapan kalau Xiao Yuan sekarang tidak ada tujuan dan harus mendapatkan pekerjaan, jadi menyuruh mempertimbangkannya, mendengar itu Xiao Yuan bertanya apa dirinya juga memberinya makan. Fangzou memberikan baju kerjanya dan menyuruhnya memakainya saat bekerja, Fangzou memberitahu Hailun kalau Xiao Yuan adalah adik temannya di kampung halamannya dan menyuruh kelak memperhatikannya, kemudian Fangzou menyuruh Xiao Yuan memanggilnya kakak Hailun, namun Xiao Yuan diam saja. Hailun memujinya kalau dia cantik juga dan bertanya dia adik dari kampung halamannya atau pacar dari kampung halamannya, mendengar itu Fangzou menyuruhnya pergi karena malah bergosip. Fangzou memberitahu Xiao Yuan kalau Hailun adalah pengawas salon kecantikannya, Xiao Yuan bertanya apa pengawas lebih tinggi dari bos karena berlaga di depannya dan dia sama sekali tidak menganggapnya. Mendengar itu Fangzou menyendirnya beraninya mengatainya karena dirinya juga tidak ada sungkannya dengannya. Fangzou membela Hailun karena kemampuannya hebat dan menyuruh banyak belajar darinya karena kelak dia atasannya yang bertanggung jawab untuknya, jadi jangan sampai berseteru dengannya. Kemudian Fangzou mengajak Xiao Yuan ke asramanya untuk beres-beres. Kilian membaca info penyelidikan terkait dari Xiao Yuan yang hidup menderita di Chongqing dan membuatnya berpikir selama bertahun-tahun kenapa Xiao Yuan tidak mencarinya. Fangzou memberitahu kalau ini asrama untuk salonnya dan satu kamar dengan Lily. Saat Fangzou melihat Xiao Yuan, dia merasa kalau kondisinya tidak begitu baik, jadi menyuruhnya menunggu Kilian ketika datang mengunjunginya. Mendengar itu Xiao Yuan bertanya untuk apa dia datang mengunjunginya. Fangzou menyuruhnya jangan berpura-pura. Mendengar itu Xiao Yuan merasa kalau Kilian begitu karena teman sekampungnya, jadi ingin lebih memperhatikannya. Mendengar itu Fangzou heran dan bertanya apa dirinya sungguh sudah lupa karena menurutnya hubungannya dengan Kilian begitu dekat dan setiap hari tidak terpisahkan. Fangzou juga menyindirnya dirinya pergi kuliah di Chongqing, tapi tidak mengetahuinya entah berapa lama dia bersedih. Setelah sekian lama tidak bertemu malah dirinya berpura-pura tidak mengenalinya dan menurutnya dirinya seperti ini sangat melukainya dan langsung meninggalkannya. Saat Xiao Yuan masuk ke kamarnya, dia beranggapan kalau salon ini tidak buruk, setidaknya jauh lebih baik daripada warnet ilegal dan mencoba berusaha untuk hidup dulu dan mengingat semua kebaikan Kilian. Xiao Yuan beranggapan saat dirinya sudah miskin dan terpuruk, belum tentu bisa bertemu dengan orang baik yang mau membantunya. Keesokan harinya ketika Xiao Yuan datang, Fangzou langsung memanggilnya karena dirinya terlambat di saat pertama bekerja. Fangzou sudah menyuruhnya memasang alarm dan kenapa tidak menyuruh membangunkan teman sekamarnya, mendengar itu Xiao Yuan mengaku kemarin tidur terlalu cepat dan tidak sempat melihat wajah teman sekamarnya. Fangzou langsung memperkenalkan rekan kerjanya bagian cuci rambut satu per satu. Fangzou memberitahu kalau kelak semuanya rekan kerja. Fangzou kemudian memberi tugas Xiao Yuan untuk kebersihan salon dan langsung membawa untuk mengambil peralatannya. Saat Xiao Yuan mengepel lantai, dia membuang air kotornya ke Westafel dan membuat Hailun yang kebetulan ada di sana melihatnya. Hailun menyindir dengan halus kalau dirinya mengira adik dari kampung halaman Bos Chen akan cekatan dan memberitahu kalau ini Westafel untuk mencuci tangan yang digunakan tamu. Namun dirinya menuang air kotor di sini. Di saat jam makan, Xiao Yuan bertanya ke rekan kerjanya di mana makanannya. Mereka yang tidak terlalu suka dengan Xiao Yuan hanya diam dan salah satu dari mereka menyuruhnya untuk mencari makanannya sendiri karena tidak tahu, Fangzou yang mendengarnya mengajak Xiao Yuan untuk ikut dengannya. Fangzou menyuruh makan nasi kotak yang ada di mejanya, kemudian Fangzou memberitahu kalau kita sama-sama bekerja, jadi tidak ada perbedaan status di sini, jadi jangan merendahkan orang lain, mendengar itu Xiao Yuan bertanya siapa yang direndahkannya. Fangzou beranggapan kalau di sini sudah setengah hari, tapi apa kenal satu orang di antara mereka, menurutnya jika dirinya menghormati orang lain, seharusnya berinisiatif bicara dengan mereka, mendengar itu Xiao Yuan beranggapan harus menuruti mereka. Fangzou mengaku tidak menyuruh menuruti mereka, dan nanti saat ada tamu apa dirinya juga berwajah murung dan mengabaikannya. Setelah Xiao Yuan pergi, Fangzou berpikir pantas Kilian begitu emosi saat melihatnya, karena dirinya juga emosi saat melihatnya, bahkan yang dimakan juga makanannya, tapi tidak berterima kasih padanya. Saat Xiao Yuan lewat depan rekan kerjanya, mereka menyuruh Xiao Yuan membantunya beres-beres makanannya, melihat itu Xiao Yuan melempar terai makanannya dan mengelap mejanya, rekan kerjanya yang melihat itu bertanya apa yang dilakukannya, Xiao Yuan beranggapan sudah beres-beres seperti yang disuruhnya dan langsung meninggalkan mereka. Saat Xiao Yuan keluar dari salon, dia melihat Kilian duduk dan langsung bertanya apa sedang menunggunya, mendengar itu Kilian mengajaknya pergi, namun Xiao Yuan mengaku tidak ingin ikut dengannya. Kilian bertanya kenapa takut dengannya, Xiao Yuan beranggapan wajar takut dengannya dengan memberitahu alasannya itu karena foto-foto yang ada di ruang bacanya yang menurutnya bagaimana mungkin orang biasa bisa memilikinya. Kilian beranggapan jika memang benar dirinya ingin membunuhnya, apakah bisa keluar dari ruangan itu, mendengar itu Xiao Yuan merasa Kilian masih bilang tidak berniat buruk. Kilian kemudian bertanya kenapa tidak melaporkannya ke polisi, Xiao Yuan beralasan dirinya tidak ingin menambah masalah dan berharap bisa makan saja, Kilian beranggapan Xiao Yuan tidak melaporkan warnet ilegal itu karena alasan ini dan membuat Xiao Yuan memberitahunya bukan urusannya. Kemudian Xiao Yuan langsung teringat kalau kartu identitasnya ada di tangan bos itu, Kilian memberikan kartu identitasnya dan memberitahu kalau warnet ilegal itu sudah diberhentikan jadi bos itu tidak akan bisa mencari masalah dengannya lagi. Kilian melihat jam tangannya kalau supermarket terdekat akan tutup jam 10 malam dan masih punya waktu setengah jam lagi dan mengajaknya membeli kebutuhan sehari-hari. Di saat sudah di sana, Kilian memberitahu kalau suhu kota Luosian akan turun setiap hari dan menyarankan untuk membeli baju yang tebal, namun Xiao Yuan menolaknya karena tidak mempunyai uang. Mendengar itu Kilian mengaku bisa berhutang padanya dan menyuruh membayarnya saat menerima gaji. Kilian mencoba memilihkan baju untuknya, namun Xiao Yuan kurang suka, apalagi saat Kilian memperlihatkan baju untuk orang hamil. Melihat itu Xiao Yuan memberitahunya dan membuat Kilian membaca keterangannya. Xiao Yuan memilih jaket kulit dan langsung mencobanya, kemudian meminta pendapatnya. Kilian menyuruhnya berputar, namun dirinya tidak mau disuruh dan ingin melepas jaketnya. Tiba-tiba Kilian memakaikan kembali jaketnya dengan melepas bandrol harga yang ada di lehernya dan membuat Xiao Yuan melihatnya. Molotong kewarhan Ini juga baik-baik industri sekarang dan pegawai yang ada di lehernya Ini yang diberikan kemudian, digocado kalian Contohnya Contohnya berpikir kalau dirinya bangkrut lagi. Saat di jalan Xiao Yuan memberitahu saat sudah menerima gaji, barang-barang pembeliannya ini akan dikembalikan sesuai nominal beserta bunganya, Xiao Yuan heran apa dirinya selalu bersikap baik pada teman sekampungnya, mendengar itu Kilian merasa waktu itu Xiao Yuan bertemu dengannya secara tidak sengaja dan kali ini semua teman sekampung, dan menganggap dirinya ini apa sebenarnya. Kemudian Xiao Yuan mengingat kata-kata Fang Zhou. Xiao Yuan menarik kesimpulan kalau Kilian sering membantunya karena sangat menyukai Jiang Xiao Yuan di dunia yang ini. Kilian memberitahu kalau pergi ke sekolahnya dan mencari tahu tentangnya, namun mereka semua bilang kalau berhenti sekolah di tahun kedua dan Kilian langsung bertanya kemana saja dirinya. Mendengar itu Xiao Yuan merasa kalau Kilian begitu memahami Xiao Yuan di dunia ini. Tapi bagaimana kalau dia tahu kalau dirinya ini palsu dan langsung berasumsi nanti Kilian akan menganggapnya orang gila dan memasukkannya ke rumah sakit atau mengirimnya ke kantor polisi. Merasa ketakutan, Xiao Yuan mengambil barangnya dan langsung meninggalkannya. Saat bekerja, Xiao Yuan merasa tidak perlu mengkhawatirkan makan lagi. Namun orang yang kenal dengan Xiao Yuan di dunia ini satu persatu muncul, jadi cepat atau lambat pasti terjadi sesuatu dan dirinya berpikir tidak bisa menundanya dan sudah saatnya mencari waktu untuk menemukan pintu ruang waktu. Namun Xiao Yuan tidak tahu di mana sebenarnya pintu ruang waktu itu. Fang Zhou kemudian akan mengajari teknik mencuci rambut paling dasar kepada semua karyawannya dan mengaku di antara mereka sudah ada yang senior, namun selalu saja melupakan hal penting dan langsung menjelaskannya. Fang Zhou kemudian menunjuk Xiao Yuan untuk mencontohkannya Fan menyuruh Tian sebagai modelnya. Xiao Yuan langsung menyiram Tian dengan air dingin dan membuat Tian terkejut sampai-sampai rekan kerjanya tertawa. Fang Zhou menyuruhnya mencoba dulu dengan tangannya dan menyiramnya setelah hangat. Fang Zhou bertanya apa pertanyaan pertama dan menyuruh mencobanya. Namun melihat Xiao Yuan menanyakannya ke Tian, Fang Zhou menyuruhnya jangan sambil melotot karena dia tamu, bukan musuhnya, melihat Xiao Yuan tidak bisa. Fang Zhou mencontohkannya sendiri. Saat Fang Zhou memperagakannya, semua karyawannya tidak kuat menahan tawa karena nada bicaranya ke tamu. Setelah selesai, Fang Zhou menyuruhnya berhenti tertawa dan ingin semuanya merasakan perasaan ini dan cintai tamu dengan ramah seperti saat menyayangi ibu. Kemudian Fang Zhou menyuruh mengulurkan tangan dan melihat kuku mereka. Fang Zhou menyuruh meneruskan latihannya dan membuat mereka semua bersama-sama mencuci rambut Tian, melihat itu Xiao Yuan tersenyum. Saat Fang Zhou kembali dan tidak melihat Xiao Yuan, dia langsung mencarinya. Ternyata Xiao Yuan sedang browsing internet tentang menjelajah waktu. Saat Fang Zhou melihatnya, dia bertanya kenapa tidak ikut latihan bersama mereka. Mendengar itu Xiao Yuan beralasan kalau tidak ada orang yang bersedia berlatih bersamanya. Kemudian Fang Zhou mengintip apa yang dibacanya dan saat melihat tentang menjelajah waktu, Fang Zhou berpikir tahu maksudnya dengan menebak Xiao Yuan ingin jadi miliarder. Kemudian Fang Zhou meyakinkan dengan serius berlatih, maka tidak sampai seminggu dirinya akan mendapatkan suara penuh. Mendengar itu Xiao Yuan merasa apa yang perlu dilatih untuk mencuci rambut. Fang Zhou memberitahu ada banyak sekali yang harus dipelajari di sini dan menyuruhnya latihan. Karena melakukan ini demi kebaikannya, jadi sebelum dirinya lulus dengan suara penuh, Fang Zhou melarangnya menggunakan komputernya dan menyuruhnya berlatih. Xiao Yuan beranggapan setelah dirinya kembali tidak mau merasakan derita ini lagi. Sementara itu Kilian masih bingung karena ponsel itu sudah tidak pernah hidup lagi dan hanya menerima sebuah koordinat dan yang mengetahui nomor ini hanyalah dia dan dirinya. Kilian berasumsi Su Jingyang masih hidup di sudut dunia ini dan mengingat kembali sebelum Su Jingyang hilang. Saat itu Su Jingyang memberitahu Kilian kalau dirinya bisa pulih seperti sebelumnya suatu hari nanti. Namun saat itu mungkin dirinya sudah meninggalkan dunianya, Su Jingyang menyuruh untuk terus menghadapi kehidupan ini dengan baik. Su Jingyang memberitahu jika ini sungguh terjadi akan memberitahunya lebih awal dan mengajaknya sepakat dengannya. Setelah mengingat itu Kilian beranggapan hanya orang gila yang akan percaya omong kosongnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.